Tandang KTX Stadium untuk menjalani lanjutan Premier League match day 25 Kru Alessandra, tim di posisi 5 akan menghadapi pemuncak kelas semen sementara, Manchester City Yang sekarang ada di 60 poin, dan mereka sudah sempat drop-in beberapa kali, tapi tetap masih di puncak kelas semen Jadi ini bakal jadi pertandingan terberat kita, apalagi fakta bahwa kita di match day pertama musim ini Pertandingan reverse pas main di kandang kita, kalah lawan City 31 Mari balas dendam, let's go! All the vines that keep you tethered in your room Oke, kembali lagi di channel saya, kembali lagi di series Crew, Alessandra, Road to Glory, Krimatari, Vivo 23 Saya kemarin sudah mohon izin keluarga untuk tidak upload, jadi hari ini harus upload Meskipun cuma satu pertandingan, jadi ini durasinya bakal pendek Karena ya sebenernya sih masih belum bener-bener, gue gak tau ini nyoba aja pak Pokoknya intinya, saya sakit kemarin, makanya ini pelajaran adik-adik jangan begadang Asuh, bener-bener, gue tuh kemarin yang inget gak yang kemarin gue nge-record crew terakhir yang saya ngelung-ngelung sepanjang video ngelung ngantuk-ngantuk Itu kan gara-gara besokannya gue pergi kan, harusnya gue tidur, tapi gue malah nge-record kegas Karena gue tau gue dua hari gak bakal bisa upload kalo misalnya gue gak nge-record karena gue nabung video hari Rabu Malem Kamis Subuh itu berarti, karena gue perginya tuh Kamis Jumat gitu loh, jadi gue harus nyiapin dua video kan Bahkan sebenernya harusnya tiga, kalo misalnya crew Alessandra mau double upload Karena kan satu lagi tuh video polling yang sebenernya ya gak ada, uh anjir baru nyadar gue Ronaldo sama Baker masuk POTM Premier League nominasi bulan Januari, mantap sekali Jadi akhirnya tuh kemarin gue gak tidur gitu loh, terus kan ya kan pergi kan Saya di mobil udah coba merem gitu loh, tapi tetep gak bisa tidur, jadi pokoknya intinya gue tuh berapa 36 jam, satu setengah hari, pas itu Gak tidurnya tuh segitu Dari terakhir hari Rabu siang jam 1 itu gue baru bangun 24 jamnya itu kan berarti kan hari Kamis jam 1 siang, karena itu saya lagi pergi Dan gue baru tidurnya malemnya, jadi 36 jam Yaudah tidur, tapi sebenernya gak masalah, hari Kamis itu gak masalah gitu loh Kan hari Jumat berarti kan saya harusnya balik kan Jumat siang gue balik kesini Jumat pagi saya bangun, wah gak bisa pak, bener-bener gak bisa gerak Anjir ini, itu tuh sakitnya gak tau apa ya, meriang, pusing Terus kayak kalo misalnya lu batu tuh kepala tuh sakit banget langsung gitu loh Jadi kayak kalo gitu aja tuh, kepala tuh sakit banget gitu loh Gue gak tau itu sakit apaan, tapi yang gue inget Dulu kayak jaman-jaman corona anjing Ya udah jelas bukan kali ya, udah gak ada lagi virus itu kan sekarang Dan sekarang juga gue sebenernya udah fine-fine aja, cuman masih agak-agak Gak enak aja badan gitu loh Cuman pokoknya itu kayaknya gara-gara tidak tidur, gara-gara begadang Padahal kan kemarin gue kayaknya bisa, saya begadang Pas early days FC24 aja, gue upload 15 video dalam waktu 3 hari Bisa-bisa aja, gak masalah sama sekali Bisa-bisa-bisa, ente, badan ente, remuk, hancur langsung kemarin Saya gak bisa ngapa-ngapain itu hari Jumat gue tidur seharian Jumat malam kan berarti yang gue upload video polling kan Terus kemarin Sabtu Harusnya kemarin Sabtu kan ya biasa aja, udah normal dong gue kira Dengan gue hari Jumat udah tidur seharian, harusnya Sabtu gue udah bisa Ya udah, normal kayak biasa Ternyata tidak, masih gak bisa juga Terus ini sekarang yang minggu malam Ini juga gue tidur seharian dari kemarin Jumat, Sabtu, sampai minggu Seharian tuh saya tiduran terus pak Ya gak bener-bener tidur terus sih memang sih Tapi rebahan aja Dan ini baru bener-bener duduk di meja PC dan mencoba untuk record Terus gue baru inget pertandingan Lord City lagi Kan sudah pasti akan keras kan ini kan Jadi ya kita coba aja lah Tapi pokoknya sudah aman, tidak masalah Ya biasa lah, normal lah, namanya juga Orang sok kuat, terus kesikat karena sakit yaudah Istirahat dulu bentar Terus udah enakan dikit ya, balik Terima kasih, guys, terima kasih untuk menikmati kami Kita ambil pertanyaan sekarang Jadi kita lihat saja Berarti gue udah gak main FIFA berapa hari Anjir, dari Kamis ini Kamis subuh, Jumat, Sabtu, Minggu, tiga hari Hampir empat hari ini Saya tidak nyentuh gak buka PC sama sekali Gak main FIFA sama sekali Terus langsung lawan Siti Asu bener-bener Kita lihat aja lah ya Kalau misalnya kalah ada lesan sakit pokoknya Udah gitu saya udah bikin thumbnailnya begini lagi ke Om Botak Ya ampun Ini mah gue disikat namanya pasti Kemarin pede padahal saya lagi fit ini Form lagi bagus kan Berani gue thumbnail begini-begini Ya ampun Kesikat lu bener-bener Disikatnya bukan di game lagi Disikatnya di relive asu Sudah tapi Aman Ya gue gak tau lah apakah ada kontribusi dari Mungkin saya lagi gak fit juga Tapi sebenarnya enggak-enggak Fine-fine aja dari kemarin gue Maksudnya kalau misalnya orang badan lagi oke Kan ya mau gak tidur mau apa juga biasa aja gak sih Cuman ya mungkin kemarin terlalu gas aja gitu loh Tidak lagi Enggak-enggak lagi Anjing Begadang 36 jam asu Dah Beres Langsung saja jadi ya Itu polling itu harusnya kelar berarti Apa besok ya Ya udah pasti MU yang menang sih Jadi MC24 Manchester United Kedirimut Bangset gara-gara MU ini Memang salah Kalau taruh King MU di polling sih Udah pasti menang sih memang sih Cuman ya gak apa-apa juga sebenarnya sih Ya Oh bahkan udah Baker yang menang ini Baiklah Congrats Courtney Baker Richardson ini baru kan Berarti musim ini Pemain pertama Keruan Lissandra Semoga bukan jadi main terakhir ya Yang menang POTM Dan yang menariknya ada Satu nama lagi Bukan hanya Baker dari crew Tapi ada Ronaldo Kuate Kalau gak salah pertama kalinya masuk ke nominasi POTM Oke Jadi itu Oh kemarin tuh Gue kalau gak salah gak janjiin Mau ngasih tau ke lu gimana musim ke 7 ya Oke Gue ngomong aja sekarang ya Biarin buat bocil-bocil bacot yang Kebanyakan bacot kagak ada gamenya Bacot anda pergi dari sini Bangset Udah gak usah disini Cok Ini gara-gara MU juga nih Kemarin saya di Instagram sama Twitter Udah ngeliat Banyak banget orang-orang gak jelas Anjing dateng dari mana Gak tau Gak tau mereka cuman voting doang Gara-gara ngeliat di Twitter Atau gimana Atau emang ntar bakal ada di Youtube Tapi ya Itu artinya ntar pas mulai FC24MU Kremot saya kembali bersih-bersih Gak apa juga sih Chill Kan memang Memang karena gue juga yang masukin Kami nominasi Kalo misalnya emang gue gak mau ada MU Gak usah gue masukin gitu loh Banyak pilihan lain Sebenernya kan Gue juga pernah Mantan Tim Mantan tim Kremot CJM Yang pernah dimain di Youtube Juga ada dari Premier League Kan beberapa gitu loh Chelsea pernah Arsenal Pernah sebenernya bisa-bisa aja kan Tapi kan memang gak apa-apa juga Tapi cuman ntar gue Lebih ini aja Lebih kerja keras aja Untuk filternya Untuk menyikat orang-orang Tolol yang gak jelas Yang muncul-muncul itu Oke Jadi Gimana bang? Pokoknya intinya Kita jadi punya target sekarang Untuk finish software Karena Kalo misalnya Syaratnya yang pertama Kalo kita main di UCL Kalo kita dapet zona UCL Kita akan lanjut ke musim ke-7 Artinya kita akan Artinya anda bakal liat Kru main di UCL di musim ke-7 Tapi Kan gue udah bilang musim ini musim terakhir Musim ini adalah musim terakhir Format seperti ini Biasa video daily upload Dimana gue mainin semua pertandingan Tanpa di sim Oke Nah musim ke-7 gimana bang? Kalo misalnya syaratnya terpenuhi Yaitu kita finish software Atau kita dapet tiket Misalnya dari juara Europa League Itu gimana lah Yang jelas main di UCL Jadi Gue Berpikirannya Daripada gue kayak Kalo misalnya Sebenernya bisa aja live streaming Kayak waktu itu kan Cuman Gak tau gue ngerasa Kalo live streaming Tetep gue mesti mainin semusim juga gitu loh Dan agak PR Jadi gini Sistemnya nanti adalah Kan Kalo misalnya kita main di UCL Udah pasti berarti masuk ke grup Udah pasti ada 6 pertandingan Fase grup 6 pertandingan itu bakal gue bagi 6 kali video Premiere Setiap weekend Antara Sabtu Atau Minggu Yang artinya Lu bisa nonton Ya sebenernya ngerasain Kenonton pertandingan asli live Tapi itu gue ya Pre-recorded Namanya juga premiere gitu kan Jadi bukan live streaming Tapi premiere Jadi ntar lu bisa nontonnya Bareng sama misalnya Berapa seribu warga lainnya Tapi ntar setelah premiere kelar Bakal jadi video juga Yang bisa ditonton Itu untuk pertandingan UCL doang Jadi musim ke 7 itu Lu cuma bisa nonton pertandingan UCL Sisanya pertandingan lain Ya pokoknya ntar urusan gue Mau gue mainin ke Mau gue sim ke Mau gue sim kalender Mau gue quick sim Apapun itu Pokoknya ntar ya udah Ada hasilnya aja Dan ya ntar gue bakal kasih liat juga hasilnya Tapi pokoknya inti dari premiere Setiap weekendnya itu Adalah Pertandingan UCL Jadi yang sudah pasti Yang sudah pasti Kalau kita main di UCL musim depan Adalah lu bakal ngeliat ya 6 pekan 6 pertandingan fase grup Setelah itu kan knockout Nah itu ntar urusan nanti Gak tau tergantung Kalau misalnya emang Crew progressnya jauh Ya berarti hitung aja berapa pekan Sampai ke misalnya Quarter Final Terus pre-final 2 lag ya berarti 2 pekan berbeda Pokoknya 1 pertandingan Per video Per premiere Per pekan Udah Simple kayak gitu Jadi experience tontonnya Mungkin agak sedikit berbeda Karena bukan video Mirip-mirip Kayak nonton live pertandingan Dan gue bikinnya juga Seminggu sekali Udah Jadi itu lebih ke sebenarnya Itu gue bilang DLC konten bonus Series crew Alessandranya Yang sebenernya Udah selesai di musim ke-6 Di akhir musim ini Tapi itu untuk bonus aja Jadi gue rasa itu win-win solution Untuk mereka yang bilang Ah mereka yang pro Dengan lanjut musim ke-7 Waktu itu kan Ayo berlanjut bang Saya ingin ngeliat crew Main di UCL Itu Lu bisa nonton itu At least 6 pertandingan Itu main di UCL Anthem UCL Segala macem Dengan play match intro yang lengkap Seperti biasa Tapi buat lu yang Kemarin kontra Dengan lanjut musim ke-7 Dan bilang udah bang Saatnya move on Kita udah harus pindah ke FC24 Gitu loh Setiap road to glory Pasti akan ada akhirnya Yaudah udah berakhir Di musim ke-6 Gitu ya Jadi itu Makanya Karena udah tau itu Sekarang berarti Kita jadi bener-bener Harus memastikan Kita finish tofor Karena kalo gak ya Bener-bener kelar udah Gak ada di LC itu Jadi di LC itu Balkan lock Kalo misalnya kita berhasil Dapet tiket Liga Champions Musim depan Oke Sudah ya Sudah beres Untuk masalahnya itu Harusnya sudah jelas Dan kita bisa langsung Yo ampun Dia gaspol pula Grealish Hallan Kuto Neymar pasti gak dimainin Ya Tim kita juga Ini gue udah lupa sih Bentar Kenapa Oriordan disini ya Emang begitu ya Atau gue mainan Santi aja nih Mana Bueno Santiago Bueno Oh dia fit sih Yaudah lah Padahal kemarin Sebenernya kan emang Harusnya gue udah tukar Rexyid gue deh Si Oriordan yang udah Jadi ke tim A kan Santiago Bueno Kapten tim B Tapi ya sudahlah Gak apa Karena pertandingan Keras sekali Lawan City Jadi ya Tung sementara Ada yang masuk terus Ini Matus Vini Cedera Yaudah Sudah kan Langsung aja Oh iya dengan broadcast Package baru ya Baru inget gue Yuk Kita menuju ke Tiet Stadium Satu-satunya pertandingan Di episode ini Semoga bisa naik Cepetin ya Hari Minggu Malam Ya besok Habis ini ya Saya turun lagi Paling istirahat Enggak kemarin Meskipun saya istirahat Istirahat Bad rest tetap sih Tetap MCL Juara lagi Easy Takah abu ranjing Itu juga udah Bahannya sambil Merem Gila pak Bener Apa gimana ya Sebenernya gak bener-bener Kayak sakit demam Tinggi Enggak juga gitu loh Biasa aja Gak pilek Gak batuk Gak apa sebenernya Cuman itu Gak tau gak bisa Gak kuat Ngapain-ngapain aja Bener-bener Kayak lemes aja Pengen ada bahan Terus ya pala sakit aja Pusing aja udah Untungnya Gak lama gitu loh Misalnya kalau misalnya Bener-bener saya kena virus Atau apa Kan lama ya tuh kan Biasanya kan Waktu itu kan Kayak corona Sebulan sih waktu itu Jadi orang Bali Sebulan sih Niatnya liburan 2 minggu Jadi sebulan disono kan Gara-gara terjebak Virus corona Ya Ini dia Manchester City Versus Crew Alessandra Etienne Stadium Kita nikmatin dulu Atmosphere Nah tipis-tipis Kan jadi duel menarik Antara Baker dan Haaland Ini harusnya Gak emas nih ya Patch mereka ya Karena libur puluhin juara kan Tapi karena mod Kayaknya nih Karena di Realize City yang juara Tidak jadi begini bang Maaf Tidak jadi sus itu di thumbnail Cuman untuk kepentingan thumbnail aja ya Ampun Ampun Oke Ruben Dias Kapten Manchester City Ini star nail 8 mereka Seperti biasa 4-3-3 Wellington Dano Main terus gila Kuli Bali Wabat Kudus Rodri Dan Calvin Phillips Dua divansi midfielder Grealish Erling Holland Dan Yan Kuto Neymar Alvarez Ndombele The Love James Trafford Di bench mereka Dan Sara elemen Kuala Lessandra Ada James Biddle 4 back kita Rp. DBC Overtz Santiago Bueno Dan Sean Robertson Komi Maino Ricci Di DM Terus Front 4 kita Seperti biasa Ada Andre Baker Ronaldo Dan Ketan Kapos Dua dari Pemain depan kita Di bulan Lalu Bulan Januari Masuk ke Nominasi pemain terbaik Premier League Dan akhirnya Dimenangkan oleh Baker Baker 1 Haaland 0 Dari Pertanyaan Maksudnya Di bulan lalu Haaland pasti Udah menang bulan-bulan Sebelum ya sih Oke Aduh Sudah lama gak main Viva Langsung begitu Nge-record lagi Lawan City Biar-biar menantang Gak usah latihan-latihan Menantang Langsung Keuwa pertama ini dia Dari Etihad Stadium Manchester City Versus Crew Alessandra Selamat menyaksikan Oh Itu keren juga sih Dia modnya bisa bikin Kalo misalnya kita pake Jersi hitam Warna border crewnya Cerai tuh di kiri atas Scoreboardnya juga hitam ya Ajar keren juga Mantep-mantep memang Ya tinggal menghitung juga Anda menikmati beberapa Pertandingan terakhir Premier League Kita pake Ya ntar seberai FC 24 Manchester United Greenwood juga begitu Scoreboard doang Tapi kagak ada match intronya Dan kita seperti akan Kembali berjumpa dengan Kobe Maino Tapi Kobe Maino yang versi Mentah Ronaldo Masuk Oke Saya juga kaget Saya juga kaget pak Kirain Ronaldo akan Nyetak gol seperti Messi Eddy nya juga kaget itu Oke Peluang pertama Cru Alessandra Sayang masih Gagal Dapet Bueno Nice Iya sih kayaknya Keputusan Tapi enggak sih Sebenernya Oriordan Juga tinggi loh Jadi kayaknya bisa Bisa duel juga Mahalan Cuman ya untuk Keamanan sih Oke Dapet Baker Kasih ke tengah Andre Ruben Dias disana Relish Oke Dia pasti akan Manfaatkan overlap Fullback Karena buk main tengahnya Dem semua onside Onside loh Bagus Satiago Bueno Kona pertama untuk Manchester City Yang ada percobaan Ronaldo Cuate Yang sayang sekali Tipis Tipis banget itu Aduh defense Defense Maka kalau ini 3-1 di putaran pertama Mari kita balas Oke Ronaldo Bagus Bagus Awas Eh banyak main disitu Lihat Ronaldo Luke Offord Ke Ronaldo Cuate Dapet Good Lari lagi Lari lagi Yah kok malah turun kesitu Oke Andre Angkat langsung Baker Aduh Eh dari sana cepet banget Keluar dari sarangnya Oke Pelan Rodri Ke Ruben Dias Nice Baker Ya Terus untuk City Nyaris dapet itu Baker Ya Ambil 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 Bisa kasih Gue no cover Kiri agak kosong Ada BC Oke Lihat tengah Good Pelan-pelan saja Kau bimai no Campos Andre Davidson Langsung Lihat Baker Oke Angkat Ya ampun Ilmu crossing Masih belum ya Dimiliki oleh Baker 80 juta Oshimhan Oshimhan Dari Bayern Ke Liverpool Gila Liverpool Makin kuat sih Untuk kita Untuk mereka Lai kan Oke Calvin Phillips Sebenernya Ini hitungannya City agak Defensif Lu mainin Phillips sama Rodri Barengan Buset Buset Halan Salah Bang Iya gak apa sih Kalau mau nyerang ke sana Bantu kita Oke Kevin Campos Kuat Campos Oke Ada BC yang naik dikit Kobe Bisa angkat ke Baker Tengahnya selalu kosong tapi Andre Oke Andre Dua peluang emas Kero Alessandra Yang kanannya on target Sebenernya sih Masih gagal tapi Dapet Dapet Aduh Nah 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 Ini bahayanya kita pressing Kayak gitu nih Air Robertson Anda harus ngikutin Greenish terus sih Oke aman Aman Berhasil diamankan Come on Eh ini musim terakhir Ini musim kenam Udah-udah bukan saatnya kita merasa Inferior lay Kalau lawan City Memang faktanya kita kalah kemarin sih Cuma nih bisa gitu loh Sebenernya kalau pede Staminanya ada BC Astaga Bagus Bola kita kan Apa sih Apa ini Kartu kuning buat Baker Why Why was it Nggak dikasih lihat lagi Kampos ke Baker Now Oke Andre Let Ronaldo Oke Ronaldo Cik Goal Ronaldo pate 1-0 Kuro Lissandra Pemain muda Asal Indonesia Oke Seingat gue Kita waktu Kalah di match Pertama juga nyetak gol duluan deh Jadi Jangan terlalu tak kabur ya Jangan gini Ini dulu Ntar dulu Ntar Kalau udah selisih 3 gol Baru boleh gitu Ketapi sebenernya kan Iya Ketapi sedikit sama Ederson Oke Awal yang bagus Ya Gila bener-bener Tiap pertandingan Outfitnya ganti loh Dia loh Tiap ketemu kita maksudnya Goal ke-10 Ronaldo pate Di Premier League musim ini Jadi sebenernya Cip Ronaldo tadi Nggak gitu bagus Maksudnya Karena kena Ederson masih Tapi cukup aja untung Karena kalau misalnya Terlalu rendah Atau powernya kurang kan Berarti ketepis keluar kan Kena tangan Ederson tadi Ya sudah Melewati menit 35 ini Artinya 10 menit terakhir Di bawah pertama Posisinya mereka unggul Tapi kita punya 2 shot on target Yang satu jadi goal Woy Minggir wasit Anjir Gapain sih Waduh Nggak bisa Nggak bisa Haalan Hmm Hati-hati Becker Karena kartu kuning loh Oke Kampos Bagus sekali Gila Becker Lihat ya Pernantara bolanya itu loh Ya Bagus Ada BC Yang jauh Ronaldo Nggak Tenang banget Ruben Dias Gila Oke Ederson Haalan dari tadi sih Nggak bisa sih Antara duel udaranya Satego Bueno Tama Ricci Kalah mulu dia Maju sini Haalan Oke Bueno Datang 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 Dua manager time Bahaya Ganggu terus Ganggu terus Nah Wellington Dano Nice Selesai Menurut gua itu Bang pertama yang cukup solid Dari crew City juga Nggak punya peluang Sama sekali Bahkan Jadi Good job Ronaldo Cuate Setelah penuh pertamanya Tadi Trivera dari Tepik otak penalty Nyaris menjadi goal Akhirnya bener-bener Bisa nyetak goal dia Kegawang Ederson Dan Manchester City Di Atlet Stadium Halftime 1-0 Untuk keunggulan Tim tamu Crew Alessandra Mari kita lihat Iya 0 shot mereka Kita 3 Ya posisinya sebenarnya Nggak payah 50-50 sih Satu on Dua on target Satu off target Oke Yuk Lanjut Bapak kedua Kalau misalnya kita bisa menang Ini bakal jadi 3 poin Yang besar sekali Buat kita sih Terus City bisa kehilangan Tahta mereka Di puncak lasemen Karena bedanya Cuma sepoin kan Dari Chelsea Sama Arsenal Posi 2 Posi 3 Kudus Tuli Bali Hampir dapet Hampir dapet Oke Good Baker Kasih Ronaldo Hmm Bagus Awas 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 Nggak bisa Nggak bisa Entek kurang mobile Bueno Ya Rio Devisi Kasih ke Komimaino Kepan Lihat Adevisi lari lagi Kasih Oke Lihat Andre Adevisi Andre Andre Terutnya dapet Sundulannya itu Dua udara Nice nice Neymar masuk dong Oh bukan deng Alvarez Gredes tarik keluar Julian Alvarez Pergantin pertama Manchester City Corner Crew Ronaldo Ketengah langsung Andre Baru balik Lo habis sakit Langsung disambut tiang Astaga Peluang emas Andre Davidson Lo warnanya sama Bang Ayo 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 Dengan supporter Wakeroo lagi nyanyi Ale-ale-ale tuh Tapi kecil banget suaranya Anjir Cuman dikit sih Bagus sekali Richie Robertson Ke Andre Nggak dapet Andre Ini Alvareznya jadi back Loh Pairan Alvarez Oke Kudus Haaland Passing suruh oleh cepat Manchester City Kuli Bali Kedepan Lebar ke si kiri Juran Alvarez Erling Haaland Berbang Berbang Gue nggak bisa Napa-ngapain Kalau kayak gitu Cuma bisa berat Ke video doang Udah salah Defense itu Corner City Kayak bola kita Nggak bola mereka Masih 30 menit terakhir Dan ini 30 menit Akan di press Habis-habisan kita Akan diserang Habis-habisan Alvarez Nice tackle Gueno Oke Andre Baker Balik ke Andre Duh kemana ya Nggak apa sih Asalkan ke depan ya Nah 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 Ya Nggak bisa dong NT bisa sih Direbutnya dari darat Bagus banget Kobe Aduh Nggak nyampe Press 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 Ini lagi ngepress kita nih Waduh Waduh Erling Haaland Versus Satyago Bueno Erling Haaland Ketengah Bahaya Nice fiddle Sampai Erling Haaland Yang mainnya begitu Kepocokan loh Andre Davidson Oke Rio Adebisi Saya tak jati fullback kita sih Kobe Ke kampos Sudah mulai kehilangan Arah kru ini Nice over Wih Eh 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 Kemencet bulet Ahjir Udah pelan-pelan Biar dia capek dulu Lari sini Lari sini Ya Oke Dia nggak terlalu ngepress Tapi Tetep maunya setengah lapangan Loh mereka Loh Udah Robertson Terakhir lari Sebelum diganti 18 menit Aduh Ini nggak aman banget nih Satu gol ini Waduh Robertson Dengar stamina pak Waling tendano Awas Nice Offward Ya ampun Dapat lagi Haaland Ketengah Kudus Kudus Kayak udah Udah kerasa Mbakal dateng gitu loh Kebobolan ya Su Asu Oke Santi Zach Williams Terus Bueno Masuk Papundi Iya Nggak ada matus nih Jadinya nih Yaudah gini aja lah ya Papundi kan bisa Vines-Vines jadi ya kan Udah parah Tetep Baker dulu aja Kita masih punya 1 sub nih Oh Atau gini aja Brandon deh Masuk nanti Bueno Udah Jadi Baker sama Andre Kita biarin 15 menit terakhir nih Imbang sebenernya bukan Hasil yang buruk sih Cuman ya kalo misalnya Bisa menang Kenapa enggak kan Jangan kalah aja yang penting Oke Ayo crew Oke Brandon Ke Zach Williams 3 dari 4 back kita Sudah diganti Waduh Bro Itu gak dapet loh Gila loh Nice offer Astaga Masa yang bisa lolos sih Hmm Brandon Good job Good defense 10 menit terakhir Corner Manchester City General Mares Ketengah langsung Santia No no Buang buang Boya itu Ngapain aja Oke Richie Andre Davidson Ini Andre kosong ini Ada Zach Williams Gak ada pemain tapi Terus Williams Kan selalu gak bisa lari Tengah ada siapa Tengah ada siapa Bueno Bueno Fuck Gue ngeliat sekarang lagi ada orang Itu mau gue passing loh Ya ampun Nice Brandon Andre Baker Waduh Uh Anjir Offord pak Oke Simon Pak Fundi Black Baker Oke Pak Fundi Dateng lah Baker Fuck Oh my god Brandon loh Aduh Enggak Abis Shit Masa peluangnya Bueno Ajir Ya ampun Dikasih peluang kayak gitu lagi Kalau gak ada peluang kayak gitu Yaudah mungkin kayak Yaudah imbang Bukan hasil yang buruk Itu tadi udah dikasih peluang emas One on one Bueno Ada pemain di kanan Bikin gue jadi Jadi mikir dua kali Kalau gak ada Gue udah fokusnya Udah finishnya tadi itu Tinggal one on one kok Wah Sad bener-bener loh Edersonnya cepet banget lagi majunya Fuck Gila Bapak kedua Mereka empat shot loh Bapak pertama Gak ada shot sama sekali Asuh Asuh Yang gak seburuk Bisa lebih buruk dari ini Gitu loh Cuman ya Sayang aja Ini kayak Kita jadi malah nguntungin tim lain gitu loh Nahanin mereka Tapi poin kita gak ada Kalau misalnya kita menangkan Ya Nguntungin tim lain Dan nguntungin diri kita sendiri Karena kita juga Mengkas jarak dari Kita ke city kan Fuck Gagal balas Gagal balas sendam Tidak jadi begini-begini Kok om botak asu Belum siap refleks saya Masih belum Kembali ke normal Berarti itu Ya ampun Telat banget tadi Tadi gue itu pasti Kalau misalnya lo passing pun ya telat Passing kanan pun juga telat Gak bisa disitu Itu tadi udah kepencet passing Cuman dia udah Terlalu depan sih Ederson ya Gagal tidur terus Tiga hari terakhir Jadi lemot ini Jeng anjing Bisa banget Sumpah loh Secara permainan Malah kita harusnya Unggul Apalagi bahwa pertama Kita bisa bikin Manchester City Gak punya shot satu pun Sejak si Alvarez masuk aja Jadi hidup mereka Alvarez masuk Langsung tiba-tiba Mohamed kudusnya Jadi bagus Gila di tengah Maju-maju terus Fuck Kita gak bisa turun sih Tetap gak bisa dikejar Nah memang Cuman ya Kok belum pada main sih Hah Kok belum pada main sih Liat deh Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham Itu pada Pada gak main Matchnya 25 mereka 12-13 Februari 12-13 Februari Bermain itu Nggak, berapa sarang Oh, ini caranya break ya Oh iya, bentar lagi sih Main sih Kita ajutin dulu aja Eh, terusnya break ya Iya, pasti lah Jadanya sepanjang itu Terus ini Prelim Europe Paling Apa kabar ya Coba liat Masih belum pada main mereka Ini juga belum main Kagak mau main-main nih ya Ya, pertengahan Februari Mainnya sih Oke Udah tuh Udah muncul pertandingan Noon Brentford Oh iya, BTW Gue Harus turunin Berarti udah kelar Si Offord sama Andre Training campnya udah kelar Ya kan? Mereka kan? Yang masih training camp Coba Cahatanku tuh masih Update gak sih? Eh, bukan jahatan justru Yang disini Training camp Bener gak? Oh, yang belum gue update Vini Ya, jadi Sama Oriordan ya Barengan ya Jadi Andre, Oriordan Sama Offord Udah turun Kalau Andre sama Offord Berarti udah bisa diganti Pemain lain Cuman yaudah lah ya Karena udah Iya, kecuali yang bukan Workrate ya Jadi ganti pemain lainnya Yang bukan Workrate aja Jadi Andre itu sudah Low dari medium Device Workratenya Terus Offord Udah Low dari medium Attacking Workratenya Udah ya Oriordan Gue jujur lupa Kayaknya Oriordan juga Udah turun 1 Berarti dari high Jadi medium Attacking Workratenya Udah Jadi itu updateannya ya Karena sudah 6 bulan Sejak September 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 kan Bulan pertama September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari Maret Enggak harusnya Maret dong Anjir Belum benar di dong Kan September tuh 1 Enggak Sorry-sorry Bulanya Agustus Jadi September tuh plus 1 Progres pertama ya Benar-benar September, Oktober November, Desember, Januari, Februari Ya Februari 1 Februari tuh 6 bulan ke-6 Berarti turun Oke Mari lihat Tontonham menang Jarak cuma 1 point dari kita Liverpool tuh kayaknya kalah tadi ya Atau 2 point Enggak menang kok Chelsea yang kalah Arsenal puncak klasemen Ya kita gak bantu Arsenal Memuncaki klasemen Jarak kita ke City 8 point Ke Chelsea 6 point Ke Liverpool 4 point Ya pokoknya tar kita top 4 aja udah Tinggal set 30 pertandingan Oke Ini berarti training terakhir Sebelum menghadapi Brentford Di kandang Anjir Wah gila sumpah sih Anda tidak tahu Saya Udah berapa lama Nunggu ini datang Pak Shit Oke DLC kedua yang ke-unlock Berarti England Crear Mode Gue gak tahu Bakal main kompetisi apa sih Bentar 2028 tuh ada apaan Gak ada apa-apa 2000 Oh Euro 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 World Cup lagi Baru 2030 Tapi Ya berarti Euro aja udah Itu DLC nya Euro kan Berarti summer ini kan 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 2022 Nampil dunia Ya kan Ya gak sih Iya Euro 2028 nih Berarti Targetnya quarterfinal Accept lah Gila bah We are delighted that you have decided to accept The offer to become head coach Ajir Anda mau lihat duet AG Baker Andre kembali Timnas Inggris Gue gak akan Yang kayak semua main crew Jadi gue gak ya Tetep aja gue harus menilai Nanti Nanti Tapi nanti Nanti tunggu episode pertama England Crear Mode Anjir seru banget Sumpah Oke Sudah Sampai berarti saatnya saya akhiri Episode ini Ini gue bisa begini ya Berarti ya Anjir bro Kayaknya iya deh Kayaknya harusnya Euro deh Tapi kalau misalnya Enggak ada kompetisi resmi pun Yaudah gak apa Friendly match Friendly match Yang penting beneran bisa Ngeliat mereka Pake jersey Timnas Inggris Anjir Shit Fuck Ya ampun Bisa datangnya di hari ini loh Tepat sekali loh Oh iya Lawan MU Cold Traverse ini Pemanasan dulu Sebelum ntar kita Main disitu Loh ini langsung ini Ini langsung MU Crear Mode ini Anjir Ya kita juga Sebenernya crew juga gak buru-buru kan Jadi santai aja Maksudnya ntar ini MU Crear Eh England Crear Mode ini Gue akan masukin episode-nya Atau gue akan treat Eh bentar Ini advert Advertime udah tau ya Iya FAK Gue akan treat-nya sama Seperti lanjutan crew gitu loh Jadi misalnya Misalnya Ini kan episode 160 nih Berarti kan episode besok Ini dua pertandingnya 161 162 Ya 162 ya Ya misalnya 163 ini episode Lohan Lester Terus anggapannya sebenernya Berarti ini harusnya Di hari besok kan Harusnya di episode 164 Tapi kan England Crear Mode kan Jadi gue ntar namanya England Crear Mode episode 1 Tapi ntar di playlist Crew Alessandra Dia masuk Karena kan sebenernya Bagian dari universe-nya Crew Alessandra kan Lanjutannya kan Jadi ntar masuk Di selipan antara episode 163 Ke episode 164 Crew Gitu ya Ada episode 1 Tapi ntar ada playlist kecil juga Yang terpisah Yang judulnya England Crear Mode V23 Jadi ntar England Crear Mode Isinya cuma ini doang Friendly Maco Lohan siapa sih? Meksiko? Ini apa? Hungaria Terus Udah anjing Udah anjing Gak ada lagi Terus langsung Euro Berarti Kalo beneran ada Euro Ya satu episode pun Jangan apa-apa Yang ngeliat mereka Oke Ya oke Ya kalo gitu Berarti sebenernya Nama-nama pemainnya Ya udah episode besok aja lah ya Kita mulai bahas tipis-tipis lah Siapa aja yang perlu dibawa Terus ntar biasanya kan Setiap friendly match Harusnya kan ada Assessmentnya kan Pemain yang layak Dibawa lagi atau enggak Cuman nih karena kayaknya Cuman ada satu jeda internasional Buat kita Friendly match Sebagai manager baru Timnas Inggris Jadinya Ya kagak bisa juga Nih sebenernya ada disini tuh Ada tuh Lawan Romania Lawan Irlandia Udah lawan semua kan Ini lawan Portugal Lawan Ireland juga Lawan Itali Imbang Terus Mana lagi Ini ya tadi ya Eh gak ada deng Ini Maret Apa sih Kok Maret 2027 Oh ini bisa sampe Ini bisa sampe Kok kalender bisa sampe 2026 anjir Hah Ini gara-gara mod kayaknya ya Kok bisa sampe 2026 sih 2026 September Ah gak tau Aku bingung jadinya Ini kan sekarang di tahun 2027 kan Oh iya bener dong Eh enggak dong Musim 2027 2028 nih Ini udah tahun 2028 sekarang Yaudah lah Pokoknya gitulah Ajir Timnas Inggris pak Ada beritanya gak Makaminang Grabs international offer Untuk pertama kalinya Gila Setelah berapa tahun Saya jadi manager crew Jersinya Tapi emang itu kan Jersi terbaru kan Setau gue harusnya Jersinya juga di mod Ada mod Itu fontnya sih Font Beda itu Font lain itu Fans cheer as Makaminang named England national coach Anjir Gila akhirnya terwujud loh pak Di ujung lagi Di ujung series loh Jadi di LC nya 2 Untuk series ini Yaudah lah Terima kasih buat anda yang sudah nonton Terima kasih untuk pengertiannya Kemarin saya rest day Jangan sampe anda tumbang juga Gara-gara saya Jangan begadang Apalagi begadang untuk push rank Jangan Itu udah begadang plus emosi Jangan kesehatan warga Kita akan jumpa lagi besok Di lanjutan crew Alessandra Road to glory Keremoja jam Baik semua Thank you Sub indo by broth3rmax